Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Mr.Z Salam sehat untuk kita semuanya Oke saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya Yaitu saya ingin membuat tutorial bagaimana Cara memesan tiket kereta api Dari atau melalui aplikasi KAI Access Tentunya untuk langkah pertama Kita harus mempunyai aplikasinya Ini aplikasi KAI Access yang berwarna biru ini Yaitu kita bisa mendapatkannya di Play Store Di Play Store Tinggal mengetikkan KAI Access KAI Access Nah seperti ini Nanti tinggal kita install aplikasi tersebut Oke setelah kita sudah mempunyai aplikasi KAI Access Maka kita tinggal membukanya Kita membuka aplikasi KAI Access tersebut Lalu kita tunggu Maaf Ya Kali ini saya ingin Memesan tiket kereta api Pramex Di sini ada beberapa menu Ada beberapa menu Ada kereta api Antarkota Ada kereta api lokal Nah untuk Kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara memesan kereta api lokal Dalam hal ini kereta api Pramex 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 Karena posisi saya sedang berada di Solo Maka Untuk stasiun asalnya Saya pilih dari Solo Balapan Ini bisa diganti Stasiun asalnya Terserah mau dari mana Tinggal ketikan di bagian pencarian ini Solo Solo Balapan Lalu tujuannya Tujuannya saya ingin ke Yogyakarta Nah ini Ketika Stasiun asal dan stasiun tujuan sudah Lalu Kita pilih tanggal berangkatnya Kita mau berangkat tanggal berapa Ini saya memilih Dari Sabtu Tanggal 28 November Nah kalau Kalau kita Mau Sekalian memesan tanggal kembali Nah tinggal di Klik Pulang pergi ini Tinggal memilih tanggalnya Tanggal berapa Kita kembalinya Gitu Karena saya hanya Ingin mau berangkat saja Ya sudah Tidak Saya klik Yang pulang pergi Kemudian di kolom Penumpang ini Tinggal kita Menambahkan Kalau memang 2 orang Ya tulis 2 orang Kalau 4 Ya tulis 4 Maksimal 4 Nah kali ini saya ingin Berangkat sendiri Maka Saya pilih Satu orang Dewasa Nah lalu tinggal Klik Di tombol Cari Oke tampilannya akan Seperti ini Di atas ini Hari Sabtu Tanggal 28 Dari Solo Mbalapan Ke Stasiun Yogyakarta Nah ini saya Akan memilih Yang jadwal terakhir Paling bawah ini Yaitu Kereta api Pramex Nomor 375 KCI Ini harganya Rp8.000 Masih tersedia Maka bisa kita klik Jam 19 07 Kita klik Nah setelah kita klik Kita akan Menjumpai Lampilan seperti ini Detail perjalanannya Seperti ini Tanggal 19 Eh tanggal 28 November 2020 Jam 19 07 Dari Stasiun Solo Mbalapan Dan sampai Di Stasiun Yogyakarta Jam 20 29 Menit Untuk detail Kontaknya Ini karena Saya sudah Login Sudah login Dengan Email saya Nomor Telepon saya Nama saya Kemudian Dengan Nomor KTP saya Juga Maka disini Sudah terkam Karena Saya sudah Pernah Melakukan Order Tiket Kereta Api Melalui KI Akses Nah bagi Teman-teman Saudara-saudaraku Semuanya Yang Belum pernah Melakukan Login Maka Pertama Kali Kita Harus Mendaftar Terlebih Dahulu Dengan Menggunakan Email Nomor HP Kemudian Namanya Siapa Lalu Ketika Kita Mau Memesan Tiket Maka Nanti Di detail Penumpang Ini Kita Tinggal Mengisinya Ini Karena Karena Saya sudah Memesan Tiket Melalui KI Akses Maka Disini Sudah Ada Nama Saya Nama Lengkap Saya Kemudian Ada Nomor KTP Saya Nah Kalau Sudah Detailnya Sudah Sudah Pas Sudah Sesuai Dengan Kita Maka Tinggal Kita Klik Lanjutkan Apakah Data Yang Anda Masukkan Sudah Benar Kalau Tadi Pemasukannya Sudah Benar Ya Sudah Iya Kita Klik Ya Nah Perincian Pemasangnya Ini Kereta Pergi Saja Kereta Pramex Nomor 375 KCI Sudah Sama Seperti Tadi Total Harga 8000 Rupiah Kita Tinggal Klik Saya Telah Baca Dan Sudah Terhadap Syarat Dan Ketentuan Bahan Tiket Kita Klik Saja Centang Lalu Kita Klik Tombol Bayar Sekarang Nah Untuk Pembayaran Untuk Pembayaran Ini Metode Pembayarannya Yang Paling Yang Disediakan Oleh KAI Akses Ini Adalah Melalui Link Aja Maka Bagi Saudara-saudaraku Semua Yang Ingin Memesang Tiket Melalui KAI Akses Maka Harus Juga Harus Menginstall Aplikasi Link Aja Nanti Untuk Penginstallan Aplikasi Link Aja Kemudian Bagaimana Cara Cara Pembayarannya Nanti Ada Tutorial Selanjutnya Insyaallah Oke Sekarang Kita Pilih Metode Pembayaran Link Aja Link Aja Ini Cara Pembayarannya Pastikan Aplikasi Aja Sudah Terpasang Kemudian Pilih Menurut Bayar Pembayaran Akan Dijikan Pada Aplikasi Aja Apabila Nominal Pembayaran Telah Sesuai Maka Pilih Konfirmasi Masukkan Kedepin Transaksi Berhasil Pilih Selesai Untuk Kembali Kalaman Tiga Aplikasi Aja Oke Ini Cara Pembayarannya Lalu Kita Klik Tombol Bayar Yang Ada Di Klik Tombol Bayar Bayaran Akan Dilanjutkan Pada Aplikasi Link Aja Apakah Aplikasi Link Aja Telah Terinstall Pada Perangkat Anda Karena Saya Sudah Menginstallnya Yang Tinggal Diklik Ya Oke Langsung Ketika Kita Klik Ya Maka Langsung Terkoneksi Langsung Kita Akan Dipindahkan Ke Aplikasi Link Aja Nah Disini Sudah Ada Detailnya KI Lokal Dari KI Akses Total Pembayarannya 8000 Ini Metode Pembayaran Link Aja Total 8000 Tinggal Kita Nah P Tinggal Diketik P Berapa Yang Sudah Disetting Sebelumnya Ketika Sudah Maka Akan Seperti Ini Kalau Sudah Berhasil Ketika Kita Transaksi Kita Sudah Berhasil Maka Akan Muncul Seperti Ini KI Lokal Sudah Berhasil Dibayarkan Sebesar 8000 Rupiah Nah Kalau Sudah Berhasil Tinggal Ini Detail Detailnya Di bawah Ini Nomor Referensinya Ada Di Bawah Baru Paling Bawah Nah Kalau Sudah Selesai Tinggal Kita Klik Tombol Selesai Maka Kita Akan Di Alihkan Lagi Ke Aplikasi KAI Akses Yang Tadi Tinggal Kita Melihat Tiket Kita Karena Yang Saya Pesan Tadi KA Kereta Api Lokal Maka Kita Klik Yang Di Bagian Kereta Api Lokal Nah Disini Sudah Ada Detailnya Sudah Ada Statusnya Kode Pemesanan Ini Kemudian Statusnya Sudah Dibayar Lunas Dari Selomba 8 Ke Yogyakarta Tanggal 28 November Jam 19 07 Kita Kita Lihat Tiket Seperti Apa Nah Ini Dia Ini Kode Pemasah Nah Ketika Kita Ingin Menampilkan Etiket Di bagian Bawah Ini Ada Tombol Tampilkan Etiket Tampilkan Etiket Ini Disini Nah Maka Ini Dia Ini Dia Tiket Yang Harus Kita Bawa Ketika Ke Stasiun Pemberangkatan Di Gerbang Pemberangkatan Di Pintu Pemberangkatan Kita Tunjukkan Etiket Ini Etiket Yang Sudah Kita Dapatkan Ini Lalu Kita Tunjukkan Ke Petugas Biar Di Pintu Pemberangkatan Jadi Kita Tidak Perlu Mencetak Tiket Kita Tidak Perlu Mencetak Tiket Dengan Tiket Seperti Ini Sudah Sudah Legal Sudah Berlaku Sudah Bisa Kita Gunakan Untuk Naik Kereta Api Khususnya Ini Kereta Api Lokal Kereta Api Pramex Prambanan Express Nah Ketika Kita Nanti Tinggal Kita Pada Tanggal Tersebut Dan Jam Tersebut Kita Ke Stasiun Tinggal Menunjukkan Ini Kemudian Discan Di Pintu Pemberangkatan Dan Nanti Ketika Di Dalam Kereta Tinggal Kita Tunjukkan Ke Petugasnya Ini Tiket Kita Oke Seperti Itu Insyaallah Sedikit Tutorial Sedikit Berbagi Saya Kepada Saudara Saudaraku Semuanya Tutorial Bagaimana Cara Memesan Tiket Kereta Api Dalam Hari Ini Perambanan Express Pramex Jurusan Solo Ke Jogja Semoga Tutorial Dari Saya Ini Bisa Bermanfaat Untuk Saudara Saudaraku Semuanya Tentu Yang Belum Pernah Menggunakan Aplikasi KAI Akses Sekian Dari Saya Banyak Kurang Yang Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai